Asi unjuk rasa di depan Polres Dompu, Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh. Para pengunjuk rasa memintakan Polres bertindak adil menahan oknum polisi yang diduga terlibat mesuk. Polisi melarang para pendemo membakar ban saat menggelar unjuk rasa di depan map Polres Dompu, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya bentrokan antara pengunjuk rasa dengan polisi tak dapat terhindarkan. Para pengunjuk rasa mendesak polisi bertindak adil menahan polisi yang diduga berbuat mesum di ruang isolasi COVID-19, RSU Dompu. Sebelumnya polisi menahan dua tersangka, BJ dan Ika, yang merupakan pegawai rumah sakit karena diduga menyebarkan video mesum oknum polisi di media sosial. Menurut polisi, oknum polisi yang menjadi pelaku video mesum tidak ditahan karena sedang diperiksa oleh Pro Pampolda, Nusa Tenggara Barat. Perisi sudah kita periksa, kita sudah ambil keterangan, dan kita akan lanjut ke penyedikan. Penyedikannya kita tingkatkan, itu masalah protokol kesehatan. Begitu juga yang perempuannya? Begitu juga perempuan. Hanya saja perempuan saat ini belum bisa kita ambil keterangan, masih tahap isolasi. Para pendemo membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari petugas Polres Dompu. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran Ainews melaporkan. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran Ainews melaporkan.